Ini coba rasakan vibrasinya. Kartu ini berbicara kepada dia. Coba rasakan energinya. Nggak juga merasakan yang sama saat saya bilang seperti itu. Tarot ini jujur adalah cara saya untuk... Tentu saja akurasinya pasti lebih cocok kalau ketemu. Nah, ini pun sama seperti kalau kita mendapatkan data yang lebih fresh dan lebih otentik dibandingkan kalau kita harus menerjemahkan data yang mungkin sifatnya datanya itu sudah agak ada luar sah gitu. Nah, tapi apapun itu tetap itu data yang bisa kita kelola dan kita olah. Yang akan susah adalah saat kita tidak punya satu informasi sama sekali. Nah, di saat itulah yang tadi saya katakan cold reading itu berbicara. Jadi misalkan Bapak ini menyebutkan, Mas tolong bacakan satu wanita. Saya nggak mau kasih tahu dia siapa. Namanya sebut saja Bunga seperti itu. Nah, terus kemudian saya akan bilang, Bapak mau tahu tentang apa? Misalkan, coba tentang karirnya. Dan saya akan bilang, Saat ini, Pak, at this very moment ini dia memutuskan untuk keluar dari perusahaannya. Dan dia pengen pindah ke tempat lain. Dia merasa ada sesuatu yang, kalau saya lihat, ada teman-teman kerjanya yang membicarakan dia dari belakang. Dan dia merasa tidak nyaman sekali. Dia pernah punya seorang yang dianggap sahabat di kantor itu, tapi ternyata orang itu nggak seperti yang diharapkan. Nah, itu membuat posisinya nggak nyaman. Dan membuat dia merasa, kenapa nggak saya pindah aja daripada saya di sini. Nah, saya pikir Mbak juga merasakan yang sama saat saya bilang seperti itu. Dan wanita siapapun pasti merasakan yang sama. Perasaan yang ingin dihargai, perasaan yang takut dibicarakan dan dikomentari oleh orang lain. Nah, itu cold reading. Sampai akhirnya Bapak akan spoil atau menceritakan hal tentang dia tadi. Nah, data itu yang akan saya olah lagi. Jadi, basically nggak punya data aja saya bisa mengolah data, apalagi kalau saya punya data. Kalau kita boleh ngomong hidup pun ini adalah jembatan. Kalau orang Jawa bilang, Uretki mau mampir ngopi atau ngombe seperti itu. Nah, saya melihat bahwa apapun yang saya kerjakan, saya nggak pernah claim untuk saya akan lakukan selama-lamanya seumur hidup saya. Dilihat dari karir saya pun, dulu saya pernah jadi staff penajar, terus kemudian saya jadi pesulap, saya jadi seorang praktisi hipnosis juga, terus saya melukis pasir, dan saya ambil S2 lagi di saat itu, terus kemudian saya sekarang membaca tarot, ini adalah satu adaptasi saya untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan. Saya mengutip kata-kata dari Raditya Dika, jadi Raditya Dika itu mengomentari salah satu YouTubers yang mengatakan bahwa YouTube saat ini berbeda dengan saat kami dulu masuk ke YouTube, dan kita memutuskan untuk ini adalah tahun terakhir kami. Dan Raditya Dika punya jawaban sederhana yang saya pikir saya setuju. Dia bilang, kita nggak bisa mengubah pola pikir orang yang menonton atau mengonsumsi konten kita atau konten YouTube. Nah, daripada kita fokus kepada sesuatu yang nggak bisa kita rubah, kita fokus kepada sesuatu yang bisa kita rubah. Dan itu mungkin bisa kita mulai dengan diri kita sendiri. Nah, tarot ini jujur adalah cara saya untuk mengakali agar saya bisa diterima oleh generasi yang sekarang. Dan saya tidak menutupi ini. Sekarang bayangkan Pak, saya mau mulai ini di usia saya 41 menuju 42 tahun, masuk ke YouTube yang dikuasai oleh anak-anak seusia dari 14 tahun hingga 27-28 tahun. Bagaimana stamina saya yang harus dipersiapkan untuk melawan mereka. Dan saya berpikir waktu itu saya nggak punya modal untuk melakukan itu. Karena usaha saya pun agak mulai terganggu saat itu tadi. Nah, akhirnya saya data collecting, data processing, dan dari semua yang saya dapatkan mengharuskan, oh, kayaknya saya harus membaca tarot. Nah, kenapa membaca tarot? Karena dengan membaca tarot ini, saya bisa tap in dan tagging ke digital asset yang sudah ada. Let's say, misalkan saya bikin video, saya akan ramalkan hubungan antara Ria Ricis dan siapa. Atau Atta Halilintar dan siapa. Atau saya bisa meramalkan tentang Luna Maya apakah akan kembali kepada Ariel Noah. Atau saya, itu bisa semuanya. Dan kalau saat ini Anda bertanya, loh mas, itu harus izin atau nggak? Ya, saya bilang itu digital asset yang sifatnya public domain. It's okay dong, saya ngobrol. Apakah kalau saya ternyata sekarang membicarakan tentang mobil Viafalan yang terbakar, saya harus minta izin Viafalan, saya pikir sih nggak. Jadi, ini adalah cara saya yang paling mutakhir, yang saya pikir saya akan bisa bersinggungan langsung dan tetap bisa menghibur mereka dengan cara saya. Terima kasih.